Detik-detik sniper IDF, Idan Kenan tewas ditembak penembak Jitu Al-Kassam saat main HP di Gaza Utara. Pada Senin, 18 November 2024, Al-Kassam Hamas membagikan detik-detik penembak Jitu-nya menargetkan seorang tentara Israel. Saat itu, tentara IDF tersebut sedang asik bermain ponsel di Jabalia, jalur Gaza Utara. Dilansir Yenet News, terungkap bahwa sosok tentara yang dibidik Hamas itu adalah sniper IDF. Ia adalah Sersan Idan Kenan, 21, prajurit batalion ke-90 Brigadegfir dari Ramadgan Israel. Ia tewas di lokasi saat berada di atas sebuah rumah dekat kawasan Edzarim, Gaza Utara, Minggu 17 November. Kenan diketahui kerap terlibat dalam aksi penembakan terhadap warga sipil Palestina. Ia bahkan tak segan menargetkan anak-anak dan wanita, serta menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. Aksi sniper Al-Kassam kali ini menjadi balasan terhadap kekerasan yang dilakukan Israel di wilayah Gaza. Dilansir Yenet News, terungkap bahwa sosok tentara yang dibidik Hamas itu adalah sniper IDF. Ia adalah Sersan Idan Kenan, 21 tahun, prajurit batalion ke-90 Brigadegfir dari Ramadgan Israel. Ia tewas di lokasi saat berada di atas sebuah rumah dekat kawasan Edzarim, Gaza Utara, Minggu 17 November. Kenan diketahui kerap terlibat dalam aksi penembakan terhadap warga sipil Palestina. Ia bahkan tak segan menargetkan anak-anak dan wanita, serta menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. Aksi sniper Al-Kassam kali ini menjadi balasan terhadap kekerasan yang dilakukan Israel di wilayah Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.